Pemerintah Kabupaten Tapin menggelar prosesi malam pisah sambut terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Haji Adifahrudin kepada penjabat baru Arya Wicaksana yang bertempat di Pendopo Galubastari, Rantau Baru. Acara pisah sambut yang berlangsung penuh khidmat dan rasa kebersamaan ini turut dihadiri para tamu undangan dari berbagai elemen, termasuk pejabat daerah Kabupaten Tapin, instansi penegak hukum, pihak perusahaan, hingga perwakilan dari tokoh masyarakat dan agama di Kabupaten Tapin. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifudin menyampaikan terima kasih atas penghargaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tapin yang lama Haji Adifahrudin atas dedikasi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapin turut mengapresiasi segala bentuk dedikasi dan sinergitas yang dilakukan oleh pihak Kejari Tapin dengan pemerintah daerah selama ini, terutama dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten Tapin secara adil dan profesional. Selain itu, penjabat Bupati Tapin juga turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada Arya Wicaksana selaku Kejari Tapin yang baru dan diharapkan jalinan sinergitas dengan pemerintah daerah tetap terjaga dengan baik serta mampu menindaklanjuti segala bentuk program kerja yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kejari Terdahulu. Pertama-tama kepada Pak Adi, Pak Rudin, SMA, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengabdian dan kerjasama selama bertugas di Kabupaten Tapin selama 2 tahun 10 bulan. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dalam menganggakan hukum dan keadilan di wilayah ini serta sinergi yang terjalin dengan baik bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangkuk kepentingan. Selama masa kemampuan Bapak, banyak prestasi dan inovasi yang telah dihasilkan terutama dalam hal memberikan pelayanan hukum yang hadir dan profesional pada masyarakat Tapin. Kami doakan agar Bapak semangat biasa diberikan suksesan dan kesehatan di tempat tugas yang baru dan kami berharap hubungan yang baik tetap terjalin selama ini akan terus terjaga di masa yang akan datang. Selanjutnya kepada Bapak Arya Ucasana SMA 4, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Tapin. Kami sangat menyambut kehadiran Bapak di belayah ini dan berharap Bapak dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian-capaian positif yang telah diraih sebelumnya. Kami yakin di bawah kepemiliran Bapak, kejaksaan negeri Tapin akan terus berperan dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga kehadiran, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Tapin. Kami pemerintah kawasan Tapin akan senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan kejaksaan negeri dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Harapan kami kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk menciptakan pengetahuan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.